Teka-teki penyebab tewasnya seorang janda di perumahan alam Juanda Desa PP Kecamatan Sedati Sidoharjo pada 1 Juli 2020 lalu mulai terungkap. Setelah tim Satuan Reskim Polresta Sidoharjo menangkap seorang pelaku yang diduga membunuh Irensis Kawidiastuti 43 tahun itu. Diketahui pelaku adalah Bayu yang merupakan pacar dari korban. Berdasarkan sejumlah pengakuan, Bayu saat menjalani pemeriksaan di Polresta Sidoharjo pada Rabu 12 Agustus 2020, kronologi pembunuhan itu pun terungkap. Dia mengaku cemburu hingga gelap mata dan tega membunuh pacarnya tersebut. Dikutip dari surya.co.id, peristiwa itu terjadi 27 Juni 2020 lalu sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, Bayu datang ke rumah Iren. Dia sempat kaget karena ketika datang ada dua pria keluar dari rumah Iren meski cemburu emosinya berhasil diredam. Bayu dan Iren kemudian makan bersama di rumah dilanjut minum-minuman keras berdua. Pada 28 Juni 2020, setelah bangun tidur, Iren sempat makan berdua di rumah kontrakan tersebut. Saat itulah Bayu mencium bau seperti sperma di sofa rumah Iren. Terjadilah adu mulut hingga pelaku membekap korban hingga tak bisa bernafas. Melihat korban tak bernyawa pelaku kemudian kabut, dia membawa mobil Honda HR-V bernomor polisi L1487IU milik perempuan yang bekerja sebagai manajer regional sebuah perusahaan swasta. Diberitakan sebelumnya, seorang janda bernama Iren Siskawi Diastuti ditemukan tewas tergeletak di rumahnya pada Rabu 1 Juli 2020. Ia ditemukan pertama kali oleh adik iparnya, Adi Wijaksono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!